1.638 calon jamaah haji Kabupaten Pati selasa pagi mengikuti orientasi bimbingan manasik haji yang dilaksanakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati di Pendopo Sedda setempat. Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir Bupati Pati Haryanto sekaligus memberi sambutan kepada ribuan calon jamaah haji tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Haryanto kembali mengingatkan kepada para calon jamaah haji untuk benar-benar menjaga kesehatan sehingga dalam melakukan semua ibadah haji tidak mengalami hambatan. Apa semacam itu kan lebih baik kita cari di momen-momen yang tepat, biar ibadah kita itu busuk. Wih sering umat, kita itu sudah dido'a ke tetangga, saudara, dan lain-lain, tapi kalau misalnya, apa itu, di sini, eh di Tanah Suci misalnya jadi, apa itu, pikiran dengan teman-temannya kan, lalu bisa kan janggung. Boleh karena itu, kuncinya adalah kebersamaan dan kekompakan sekaligus komitmen yang harus dipatuhi. Ditambahkan orang nomor satu di Pemkap Pati ini, pelaksanaan haji nantinya para peserta diharapkan tidak perlu terburu-buru dan melakukan aktivitas sendirian dalam rangkaian ibadah haji. Dan sejak adanya perda mengenai haji, pemerintah daerah telah menfasilitasi bahkan peserta akan mendapatkan pengawalan saat berangkat dan penjemputan ketika selesai ibadah haji dan kembali ke pati. Tim Liputan, Cahaya TV